Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 2 percobaan yaitu percobaan untuk percobaan 2 dan percobaan 3 dimana pada percobaan 2 ini kita akan menentukan pemeriksaan urin terhadap protein ini maksudnya adalah pemeriksaan keadaan protein yang ada pada urin dimana nantinya jika urin kita ini terdapat protein berarti itu menandakan bahwa ada kelainan pada ginjal kita atau ada penyakit pada ginjal kita, ada kerusakan pada ginjal kita tujuan dari pratikum ini adalah yang pertama menentukan adanya protein dalam urin kemudian jika itu ada berarti kita bisa menandakan bahwa adanya indikasi kelainan-kelainan pada fungsi ginjal dimana prinsipnya adalah protein akan membentuk endapan jika suasananya asam dan dipanaskan ketika protein itu dalam suasana asam kemudian kita panaskan dia akan membentuk semacam endapat nah itu sebagai tanda bahwa nanti urin kita itu mengandung suatu protein kemudian urin itu apa? urin itu adalah hasil dari metabolisme tubuh yang dikeluarkan melalui ginjal dimana ketika protein urea ini bahasa dari urin yang mengandung protein protein urea merupakan urin manusia yang terdapat proteinnya melebihi dari nilai normal nah dimana kadar protein normal itu seharusnya 150 mg per 24 jam nah kalau protein urea itu bisa lebih dari 200 mg per 24 jam dimana pemeriksaannya dilakukan beberapa waktu yang berbeda jadi kita juga mengukur beratnya nanti kalau beratnya itu 150 mg berarti masih dikatakan normal namun jika lebih dari itu berarti ada kelainan karena protein ini termasuk zat yang memiliki berat molekul yang agak besar sehingga kemungkinan kadarnya lebih banyak di dalam urin itu sangat sedikit nah apa kemungkinan terjadi jika kita protein urea atau gangguan kandungan protein yang berlebih pada urin itu menandakan bahwa apa? pertama dia menandakan bahwa adanya gangguan permeabilitas gromelulus untuk mengikuti peningkatan filtrasi dari protein plasma normal terutama albumin nah ini berat ini maksudnya adalah adanya gangguan permeabilitas gromelulus dalam proses penyaringan ini filtrasi penyaringan pada glomerulus dari urin yang ada di plasma normal terutama contohnya adalah albumin kemudian yang kedua itu adalah kasus kegagalan tubulus mengabsorsi sejumlah kecil protein yang normal di filtrasi dan ketiga itu filtrasi gromelulus dan sirkulasinya abnormal kemudian yang terakhir adalah sekresi yang meningkat dari molekul protein jadi intinya disini adalah dari keempat ciri-ciri ini itu menandakan bahwa ketika kita mengalami protein urea itu tandanya adalah kita sedang mengalami permasalahan proses penyaringan pada ginjal jadi kalau protein urea itu menandakan bahwa ada permasalahan dalam proses filtrasi pada ginjal disini saya buatkan ya protein urea menandakan adanya permasalahan filtrasi filtrasi pada ginjal kasus ini juga sering kita temukan pada pasien-pasien diabetes salah satunya juga ketika diabetes itu sudah menyerang ginjal juga karena kalau kadar gula darah yang sangat berlebih itu juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal atau gagal ginjal bisa terjadi secara akut bisa terjadi secara kronis nah itu adalah sekilas tentang urin nah sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan untuk pratikum ini itu adalah pertama tamu reaksi kemudian penjepit tujanya untuk membantu penjepitan tamu reaksi nanti pada saat proses pemanasan urin kemudian gunsen dan pipet tetes bahannya adalah asam asetat 10% namun ada juga yang menggunakan tidak harus seluruh persen ya namun ada juga yang menggunakan menggunakan asam asetat 6% kenapa berbeda mungkin karena tujuannya adalah untuk meningkatkan keasaman dari protein yang ada pada urin sehingga ketika kita melakukan pemanasan itu bisa lebih terlihat lagi kemudian natrium asetat asam asetat glasial akuades dan urin jadi nanti kita akan melakukan dua percobaan dimana yang pertama uji protein dengan asam asetat yang kedua itu adalah uji protein dengan menggunakan metode bang nah apa itu metode bang metode bang itu memiliki regen reaksi dimana dia bahannya adalah natrium asetat dan asam asetat glasial nantinya kemudian dilarutkan dalam akuades kemudian ada urin urin yang diambil adalah urin yang di bawah 4 jam sebelum pengamatan pengamatan kenapa harus baru karena ditakutkan nanti ini akan menyebabkan jika tidak baru dia akan menyebabkan hasilnya nanti negatif falsu atau akan mempengaruhi hasil nanti dia akan mempengaruhi hasil karena mempengaruhi hasil biar didapatkan nanti hasilnya itu lebih optimal kemudian tes pemanasan yang digunakan itu yang pertama tes pemanasan dengan asam asetat prinsipnya protein akan membentuk endapan dalam suasana asam membentuk endapan atau menggumpal jika dipanaskan dalam suasana asam sehingga urin kita yang ada tadi cara kerjanya itu adalah nanti urin ditambah asam asetat 10% nah sekarang saya jelaskan kenapa tujuan kita menambah asam asetat 10% itu adalah tujuannya untuk mencapai titik isoelektrik dari protein jadi tujuan menggunakan asam asetat itu adalah untuk mencapai titik isoelektrik pada protein apa itu titik isoelektrik titik isoelektrik adalah saat dimana VH asam amino berada pada bentuk amfoter dan pada saat titik isoelektrik ini kelarutan protein menjadi menurun sehingga ketika dia dipanaskan dia akan lebih mudah menggumpal atau mengendap dan ini sebagai salah satu indikasi bahwa nanti urin kita itu mengandung protein pemeriksaan ini sensitif untuk protein albumin pepton dan protein banjones protein banjones ini apa adalah protein yang kita mengetahui jumlah abnormal yang diperiksa selama 24 jam jadi banjones itu adalah protein 24 jam untuk memeriksa kadar protein yang abnormalnya cara kerjanya bagaimana tabung reaksi kita isi urin sebanyak 3 per 4 kemudian kita didihkan selama 1-2 menit setelah itu baru kita tambahkan 3 tetes asam asetat 10% tetes semi tetes dalam keadaan mendidih kemudian agar nanti kekeruhan yang terbentuk itu asam pospat yang tadi awalnya terbentuk ketika tanpa urin asam pospat dan asam pospat dan korbonat yang terbentuk ketika tanpa asam asetat itu akan hilang sehingga kita akan fokus ke protein saja yang mengendap nah hasilnya ini dibaca seperti ini kalau seandainya dia negatif itu tidak ada kekeruhan kalau kekeruhannya sedikit itu kita kasih plus minus kemudian gila keruhan sangat sedikit tanpa butir-butir itu plus berarti menandakan dia kemungkinan beratnya segini ini kemungkinan beratnya ya kalau dia plusnya satu kemungkinan beratnya cuma 10-50 miligram berarti hampir dikatakan normal kemudian kekeruhan jenis ini berarti masih termasuk normal namun ketika masuk kekeruhan hebat ini atau adanya keping-keping atau malah sampai menggumpal nah inilah yang mendandakan adanya kandungan protein urea atau protein yang jumlahnya berlebih jadi dua inilah yang menandakan bahwa protein jumlahnya berlebih di dalam urin yang kita periksa kemudian pemeriksaan bank bagaimana sama prinsipnya dalam keadaan asam namun regen bank ini kita menggunakan natrium asetat 118 gram dan asam asetat glasial namun intinya ini adalah sama yaitu dia bekerja dengan membuat urin kita menjadi asam agar tercapainya titik isu elektrik dari protein jadi tujuannya sama saja cuma regennya yang berbeda cara kerjanya sama 5 ml urin ditambahkan 0,5 ml regen bank kemudian dipanaskan selama 5 menit bila timbul kekeruhan berarti terdapat protein nah jadi intinya sama saja yang untuk protein namun ada juga metode lain bisa juga kita gunakan sulfosalisil ada banyak lagi metode lain yang bisa digunakan untuk uji kadar protein namun yang di pratikum itu hanya ada 2 nah berikut adalah video uji protein dengan menggunakan asam asetat dimana disini mereka menggunakan asam asetat 6% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Sainset lebih baik daripada menggunakan pemeriksaan protein urin metode asam asetat ini lebih sensitif jika untuk memeriksa albumin tepton dan protein benfion metode ini hanya menggunakan satu tabung dimana ini lebih baik daripada menggunakan dua tabung karena keruhan yang sangat halus akan nampak jelas ketika bagian bawah digunakan sebagai perbandingan ada pun tujuan pemeriksaan protein urin metode asam asetat yaitu untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam sampel urin prinsip pemeriksaan dengan metode asam asetat 6% yaitu protein dalam suasana asam dengan penambahan asam asetat dengan tujuan untuk mendekati atau mencapai titik iso elektrik protein pemanasan dilakukan hingga terjadi denaturasi sehingga terbentuklah resipitasi alat dan bahan yang kita gunakan dalam pemeriksaan protein metode asam asetat 6% yang pertama ada tabung reaksi ada tabung reaksi rak tabung reaksi rak tabung reaksi pipet pasteur pipet pasteur penjepit tabung reaksi penjepit tabung reaksi dan yang terakhir adalah dan yang terakhir adalah gunsen kemudian ada pun bahan yang kita butuhkan yaitu larutan asam asetat 6% dan sampel urin ada pun cara kerja dari pemeriksaan protein urin metode asam asetat yaitu yang pertama kita masukkan urin ke dalam tabung hingga 2 per 3 penuh hingga 2 per 3 penuh setelah itu kita jepit dengan penjepit tabung lalu kita panasi bagian atas urin hingga menjidih selama 30 detik setelah itu kita perhatikan terjadinya kekeruhan di lapisan atas urin dengan cara membandingkan jernihnya bagian bawah yang tidak dipanasi jika terjadi kekeruhan mungkin hal ini disebabkan oleh protein atau mungkin juga disebabkan oleh non-protein seperti kalsium fosfat atau kalsium karbonat setelah itu kita tambahkan 3 sampai 5 tetes asam asetat 6% ke dalam urin yang masih panas ke dalam urin yang masih panas lalu kita kemudian kan lalu kita kemudian kan dan jika kekeruhan disebabkan oleh kalsium fosfat maka kekeruhan akan lenyap dan apabila kekeruhan disebabkan oleh kalsium karbonat maka kekeruhan juga akan hilang tapi akan terjadi pembentukan gas dan apabila kekeruhan masih tetap ada atau ia bertambah keruh maka tes terhadap protein adalah positif adalah positif setelah itu panasilah lapisan atas urin hingga mendidih hingga mendidih kemudian berilah penilaian seni kuantitatif pada hasilnya adapun interpretasi hasil pada pemeriksaan protein metode asap oke baiklah jadi itu adalah cara kita melakukan uji kadar protein pada urin sehingga disini jelas bahwa asam yang kita tambahkan itu untuk tujuannya adalah untuk menghilangkan zat-zat pengganggu sehingga yang diendapkan atau yang digumpalkan ketika kita melakukan pemanasan itu spesifik pada protein saja nah disana tadi ada penjelasan bahwa ketika ditambahkan asam asetat jika itu adalah pospat maka dia akan menghilang dan jika itu dia adalah karbonat maka dia juga akan hilang namun jika masih ada terdapat gumpalan itu artinya dia adalah senyawa protein yang menggumpal nah dari sanalah nanti kita ukur adalah tingkat kekeruhannya yang dari hasil interpretasi data kita terhadap tingkat kekeruhan yang ada jika dia kekeruhannya sangat hebat atau bahkan menggumpal itu artinya adalah terjadinya protein urea atau sudah terjadinya gangguan pada ginjal kita nah baiklah demikianlah penjelasan saya tentang pemeriksaan protein kemudian kita lanjutkan ke percobaan 3 percobaan 3 sebentar saya naikkan saja baiklah percobaan 3 ini adalah percobaan pemeriksaan urin terhadap atas indikasi bilirubin jadi kita akan mengetahui ada atau tidaknya bilirubin dalam urin adanya kandungan bilirubin dalam urin menandakan adanya gengguan patologis pada hati dan sistem empedu jadi bilirubin adalah pigment empedu utama yang terbentuk dari perombakan hemoglobin yang berasal dari eritrosit yang telah usang dalam prosesnya bilirubin harus dikeluarkan di dalam tubuh untuk itu metabolisme di dalam hefatosid akan mengubahnya menjadi bilirubin diglucoronida yang larut air untuk dikeluarkan bersama cairan empedu bilirubin ester akan direduksi oleh bakteri pada usus besar menjadi urobilinogen dimana urobilinogen ini tidak diserah balik ke hati namun akan teroksidasi menjadi urobilin nah urobilin inilah yang berperan dalam proses pemberian warna yang khas pada urin yaitu memberikan warna yang khas pada urin kita yaitu berwarna kuning ke pucat ke kemudian ketika urin kental maka dia akan membentuk warna orange kemerahan intensitasnya bervariasi tergantung derajat oksidasinya jadi nanti kadar bilirubin ini akan berubah dengan adanya obat-obatan seperti obat seperti rifampicin karena kenapa rifampicin ini juga akan memberikan warna pada urin kita yaitu berwarna merah kemudian asap mefenamat juga akan mempengaruhi warna dari urin itu itu adalah bilirubin jadi kalau seandainya dia positif itu wajar kalau seandainya dia negatif itu yang ditakutkan berarti ada kelainan pada hati kita organ hati nah oke alat yang digunakan itu adalah tabung reaksi corong kertas saring pinset pipet tetes pipet takar 5 ml kemudian bahannya adalah fsl3 trichloroacetat dan bacl2 serta urin prinsipnya adalah barium klorida akan bereaksi dengan sulfat pada urin membentuk endapan barium sulfat dan bilirubin yang menempel pada molekul ini jadi nanti kalau urin kita tambahkan dengan bacl3 maka dia akan membentuk endapan barium sulfat dan bilirubin jadi nanti endapan inilah yang kita saring kemudian kita tambahkan fsl3 dimana fsl3 ini akan menghasilkan beberapa warna yaitu hasil oksidasi dari bilirubin jika warna hijau itu adalah bilifardin warna biru itu adalah bilisianin warna kuning itu adalah koletelin namun yang paling sering muncul itu adalah warna bilifardin atau warna hijau kenapa karena dia adalah merupakan produk katabolisme dari bilifardin jadi kalau seandainya dia teroksidasi dia akan berubah menjadi bilifardin yang ini juga ada namun jarang terjadi atau bahkan jarang terlihat regen yang digunakan adalah regen fucet dimana disini kita hanya menggunakan 0,9 gram fsl3 dilarutkan dalam trichloroacetat 25% kemudian di-add sampai 100 ml setelah itu larutan barium klorida 10% nah ini adalah regennya regen fucet nama regennya nanti regen inilah yang akan kita butuhkan untuk proses penentuan reaksi dari bilirubin yang pertama kita reaksikan dulu urin kita untuk membentuk endapan jadi nanti endapan inilah yang akan kita tes jadi kita usahakan dulu membentuk endapan kan urin kita kan tidak berbentuk endapan bentuknya cair nah kita buat dulu dia membentuk endapan yaitu endapan yang berisi barium sulfat dan berisi bilirubin jadi kita spesifikan kalau seandainya pada protein tadi endapan spesifiknya protein karena ditambah asam asetat nah kalau yang bilirubin ini endapan spesifiknya adalah BACL2 dimana dia akan beraksi dengan sulfat pada urin dan bilirubin nanti ketika cara kerjanya itu kita ambil 5 ml urin masukkan tabung reaksi kemudian kita tambahkan 5 ml balium klorida 10% nah nanti akan didapatkan bentuk endapan kita saring endapan tersebut kemudian setelah disaring barulah kita hasil saringannya atau versifitannya itulah yang kita teteskan dengan regen puset nah disanalah kita amati warnanya bagaimana kalau seandainya hijau itu adalah biliverdin kalau dia biru itu bilisyanin kalau dia kuning itu koletelin itu ya spesifiknya jadi positifnya bila hijau atau biru kehijauan jadi kalau warna kuning aja berarti tidak positif ya koletelin berarti bukan merupakan hal yang kita harapkan ada dia akan sensitif dengan jumlah bilirubin jadi reaksi ini akan sensitif dengan jumlah bilirubin itu 0,5 sampai 0,1 bilirubin per dl urin kemudian percobaan hawkinson sama saja hawkinson juga kita gunakan bacl2 untuk memisahkannya atau untuk membentuk endapannya disini kan menggunakan bacl2 juga untuk membentuk endapannya nah kemudian kita saring kita keringkan 4 per 3 positif positif bila terbentuk warna hijau nah jadi kalau yang ini jenuh bacl2 jenuh yang digunakan atau yang pekatnya kemudian kertas saring dikeringkan potong kertas saring 4 x 12,5 inci kita lihat hasilnya ketika dia direndam dengan kertas saring yang tebal kertas saring yang tebal direndam dengan bsl2 itu akan membentuk warna hijau nah disini kita juga akan berprinsip bahwa urin yang kita gunakan itu adalah urin segar karena ditakutkan nanti seperti yang saya jelaskan seperti protein tadi bahwa yang ditakutkan nanti bilirubin teroksidasi sehingga akan mempengaruhi nilai negatifnya nah berikut adalah video bagaimana cara pengukuran bilirubin namun disini juga ada metode lainnya selain metode yang saya sebutkan tadi mungkin bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk referensi kita harus saya undurkan dulu alat dan bahan untuk melakukan percobaan ini kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan di antaranya tabung reaksi tabung reaksi kertas saring kertas saring larutan barium klorida 10% corong reagen foset reagen foset urin urin sampel urin harus disimpan dengan wadah yang gelap prosedur pemeriksaan prosedur pemeriksaan urin dikocok kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml kemudian larutan barium klorida 10% ditambahkan sebanyak 5 ml campur dan saring campur dan saring kertas saring yang berisi presi pikat diangkat 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 dari corong dibuka lipatannya dan dibiarkan sampai agak kering reagen foset diteteskan ke atas presi pikat di atas kertas saring sebanyak 2-3 tetes amati warna yang tinggi amati warna yang tinggi hijau menandakan adanya bilirubit faktor interferensi hasil positif palsu dapat disebabkan oleh penggunaan rifampisim clodromazine asam metanaman sedangkan hasil negatif palsu dapat ditemui pada spesimen yang dibiarkan terlalu lama dan terpapak cahaya pemeriksaan urobilin urin metode slasinger secara normal tidak terdapat urobilin pada urin segar urobilin timbul dari oksidasi urobilinogen dengan cara menambahkan larutan lube prinsip pemeriksaan pemeriksaan ini berdasarkan reaksi antara urobilin di dalam urin dengan reagen slasinger sehingga membentuk fluorosensi hijau alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah pertama tabung reaksi kertas saring corong corong blue gold reagen slasinger sampel urin sampel urin prosedur pemeriksaan urin sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi amati apakah ada fluorosensi jika ada urin tidak dapat diperiksa karena akan memberikan hasil positif palsu pada sampel ini fluoresensi negatif ada sampel ini fluoresensi negatif tambahkan 2-4 tetes selalu tanrubol tambahkan 2-4 tetes selalu tanrubol campur dan biarkan selama 5 menit atau lebih berikutnya tambahkan 5 ml reagen slasinger campur dan kemudian disaring kemudian disaring kemudian disaring selamat menikmati amati adanya fluoresensi dalam filkrat di uji dengan cahaya matahari terpantu pada latar belakang hitam interpretasi hasil dikatakan negatif jika tidak terjadi fluoresensi hijau positif 1 jika terjadi fluoresensi hijau sama positif 2 jika terjadi fluoresensi hijau kuat sekali nilai normal adalah positif 1 yaitu terjadi fluoresensi hijau sama faktor interferensi hasil positif palsu disebabkan oleh zat oke baiklah itu adalah gambaran cara pratikumnya yang kita ambil dari pratikum yang dilakukan di universitas andalas dan pratikum yang dilakukan di kampus lain nah semoga dengan adanya video tersebut bisa dijadikan gambaran cara melakukan percobaannya di peratikum saat peratikum pada laboratorium baiklah demikianlah penjelasan dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan pada grup atau pada kolom komentar di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.